Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam cakrawala Indonesia. Bertemu lagi bersama saya Riza Rahma akan merangkum berita-berita terkini dalam program Hot News. Pemirsa mengawali informasi pertama, belasan warga Jalan Lejen Suprapto RT30 yang juga jemah Masjid Jamial Ula Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat audiensi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Balikpapan pada Selasa 15 Februari lalu. Belasan warga Jalan Lejen Suprapto RT30 yang juga jemah Masjid Jamial Ula Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat audiensi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Balikpapan pada Selasa 15 Februari 2022. Audiensi warga tersebut diterima langsung Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi. Didampingi Sandi Ardian sebagai Sekretaris Komisi 4 DPRD Balikpapan dan Enggota Komisi 4 DPRD Balikpapan, Loris Eko Rian Besyanko di Ruang Kantor Komisi 4 DPRD Balikpapan. Kedatangan warga Jalan Lejen Suprapto RT30 yang juga jemah Masjid Jamial Ula berkaitan keluhan pelayanan medis rumah sakit kembungan daerah beriman Balikpapan terhadap Ibu Masnah yang kondisinya kurang baik. Kemudian dirujuk ke rumah sakit Kanujoso Jati Wibowo Balikpapan. Iwan menyampaikan agar penanganan ini jadi perhatian dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang juga khususnya RSUD Beriman. Pihak DPRD nantinya akan melakukan audiensi dengan RSUD Beriman jika diperlukan sehingga penanganan pasien jauh lebih baik. Observasi ya sebelum operasinya hari Jumat, jadi 9-10, jadi 2 hari lagi sana operasi. Kemudian setelah 1 hari operasi, nggak bisa buang air, nggak bisa buang air, baik itu air buang air besar dan air kecil gitu. Kemudian ditunjuklah ke RSUD Beriman. Nah ini kami belum tahu situasi dan kondisinya, kami nanti akan monitor lah seperti itu untuk bisa mengetahui seperti apa juga penanganan di RSUD. Kalaupun nanti kita harus audiensi dengan RSUD, kami akan melakukan itu sehingga penanganan pasien di RSUD Beriman itu bisa jauh lebih baik. Kemudian apa-apa hal yang menjadi kekurangan di RSUD Beriman, ya kita dorong untuk bisa jadi lebih baik peningkatan pelayanannya. Sehingga kalau bisa dituntaskan di RSUD Beriman itu jauh lebih baik. Dari Balikpapan, Mata Tosin di TV, Bapak Kota. Informasi kedua pemirsa, kini yang kedua kalinya para guru ngaji yang tergabung dalam Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kota Balikpapan Audiensi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Balikpapan untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Kota Balikpapan pada Rabu 16 Februari 2022. Kini yang kedua kalinya para guru ngaji yang tergabung dalam Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Kota Balikpapan Audiensi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Kota Balikpapan pada Rabu 16 Februari 2022. Rapat dengar pendapat yang kedua para guru ngaji dengan DPRD Kota Balikpapan ini membahas tentang terkait kenaikan insentif guru ngaji. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan Sandi Ardian mengatakan pihaknya sudah menghubungi seluruh organisasi perangkap daerah terkait seperti Dinas Pendidikan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Balikpapan serta Badan Pendapatan Daerah Balikpapan. Dia juga menyampaikan, RDP tadi membahas terkait dengan kenaikan insentif guru ngaji yang kemudian menjadi program visi-misi Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Masud. Sandi juga berharap, setelah itu nanti menggunakan mekanisme di anggaran pendapatan belanja daerah perubahan. Sudah ada kenaikan. Politisi kader PKS ini juga menjelaskan, nanti akan dilihat hasil telah ah dari stop Dinas Pendidikan dengan angkanya. Dia berharap ada kenaikan yang cukup bagus, seperti sebelumnya, 300 ribu per bulan, ada kenaikan 500 ribu. Itu yang disampaikan Wali Kota Balikpapan, dan anggaran ini masuk di Dinas Pendidikan. Alhamdulillah, sudah ada titik terang, kita sekarang terus mendorong segera di luar pinjam telah ah dari stop. Kita segera pemerintah selegang dulu, setelah itu nanti kemudian menggunakan mekanisme anggaran, kita usahakan untuk usaha menjadi perubahan berada. Sebenarnya usulan itu nanti tergantung dari hasil PKS yang telah beri kopenisi terkait. Kalau Pak Wali kan ngamanya, kondasana berapa 100 ribu ya, kondasana itu menjadi maksimum. Nanti kita lihat hasil telah ada stop berkening yang ini, angkanya. Ya, mudah-mudahan kita berharap ada kenaikan yang cukup bagus. Sebelumnya 300 ribu, ada kenaikan yang cukup bagus. Ya, ada kenaikan. Seperti yang mengapakan kawalipasar, kenaikan itu, kenaikan itu. OPD terkait dalam hal ini, Dinas Pendidikan. Karena anggaran itu berada. Dari Balikpapan, Muhammad Atos yang ditirah melaporkan. Informasi selanjutnya, Polisi Daerah Kalimantan Timur, menggelar konferensi pers tentang pengungkapan kasus pembobolan mesin ATM Bank Mandiri. Polisi Daerah Kalimantan Timur menggelar konferensi pers tentang pengungkapan kasus pembobolan ancungan tunai Mandiri atau ATM. Pembobolan ATM yang berhasil diungkap Direkturat Resersi Kriminal Umum Polda Kaltim ini terjadi di tiga wilayah Kaltim ini di Kabupaten Kutai Kaptenagaran, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Barat. Kabit Humas Polda Kalim Komes Pol Yusuf Sutejo mengetahkan. Kasus ini dilakukan pelaku berinisial ATM yang merupakan mantan karyawan salah satu perusahaan yang bekerja dalam bidang perbaikan mesin ATM. Saat melakukan aksinya, pelaku ATM melakukan di 6 ATM berbeda dan dilakukan secara berulang kali dalam kurun waktu September 2021 hingga Januari 2022. Lantaran dilakukan secara berulang kali. Jumlah nominal yang dirau pelaku cukup fantastis yakni 2,4 miliar rupiah. Modus dari pelaku tidak merusak mesin ATM, melainkan memantarkan keahlian dari para pekerja tersangka yang merupakan teknisi perbaikan mesin ATM. Sementara menurut pengakuan tersangka, hasil dari kejahatan ini digunakan oleh pelaku AT untuk berpoyak-poyak dan traveling ke Bali, serta membeli barang bermerek. Pelaku AT sempat menikmati hidup sebagai turis lokal di Bali, bahkan menyiwa helikopter untuk keliling pulau Bali. Atas perbuatannya, tersangka dijatuhi pasal 363 KUHP ayat 1 ke 5 E, Jauh pasal 65 KUHP, terkait dengan tindakan pidana pencurian dan pemberatan yang dilakukan secara berulang di tempat yang berbeda dengan ancaman hukuman setidaknya 8 tahun penjaga. Modusnya bukan mengambil membongkar, adanya itu mengambil uang secara busik, tapi menggunakan cara yang kita belajar, kami tidak mungkin mengambil membongkar secara teknis bagaimana si pelaku mempunyai pelajar tersebut, secara teknisnya di tempat sebelah-sebelah. Dan memang akan terjadi suatu di tempatnya. Yaitu pasal 363 KUHP, pasal 64 KUHP dan pasal 65 KUHP dengan ancaman kelima pelanggan dari 3. Dari Balikpapan, Muhammad Atos, CNB TV melaporkan. Itulah ragam informasi seputar kota Balikpapan yang kami rangkum dalam program Hot News. Dapatkan ragam informasi update lainnya melalui kanal CNB TV dan sosial media CNB TV Underscore Official. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami di CNB TV Underscore Official dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rizrahma, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.